Oke guys selamat datang di channel gue ya jadi kalian gue gak bakalan jelasin yang ini nama channelnya apa nama gue siapa juga dan gue gak perlu jelasin ini gue mau mengebahas apa karena kalian juga pasti tahu ya kalian pasti udah lihat di judulnya ini membahas tentang apa oke guys dan pasti juga kalian udah lihat nama channelnya sebelum kalian masuk ke video ini karena pasti kebanyakan dari kalian itu enggak suka ya yang namanya bahasa basi oke langsung saja kita ke videonya guys kayak jadi di sini ya mungkin sebelum kita ke inti masalahnya kita jalanin dulu ini karena di awal ini kayaknya enggak ada yang perlu kita buat sedikit gimana daya barang-barang kayak gini dan disini juga gua gak pakai yang namanya tools tools ya murni gue pakai yang ada di game ini bang cuy Aduh benar ya temerakan aku sakit bang sabar bang berhasil dulu sambil jalannya oke langsung aja keluar ya silindanya kayak biasa ya seperti biasa emang tipikal-tipikal game yang wow gitu dan kayaknya untuk di awal ini bakal aku skip ya bahan karena mungkin mungkin agak kelamaan juga ya dari kalian yang nunggu buat buat saya menjelajahinya yang termasuk dalam judul karena seperti tadi ke gua ama jadi ngomong bang ya jadi disini gua bakal skip sampai ke dimana si windanya itu sama teman-temannya tempat pertama yang kandilat sedikit oke langsung aja kita skip karena pasti kalian udah tahu banyak oh iya nah pas banget badan nih ini kan ada di mana kita kalau mati kayak gini yang aduh siloba sorry guys disini sebenarnya emang gue serahin gitu gue ya karena belakang sih ya enggak apa ya enak bro main aduh 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 oke sorry guys disini gua kurang konsentrasi karena disini gua melihat ada ya yang bisa dibilang wow gitu ya enggak bisa gue jelasin ya karena aku masih anak-anak Bang nantinya malah ya masih kekerasan gitu ya oke disini yang pertama kita akan coba ya Bang gimana sih kalau misalkan pas mati kita akan menjelajahinya ini tapi bukan ke arah sana tapi kita ke arah sebaliknya Oke kita akan coba ya cara sebaliknya nah mungkin akan saya percepat aja dua kali bukanlah pokoknya saya akan percepat aja mungkin ya sampai dimana kita menemukan sesuatu oke oke abang jadi disini gua udah sampai berapa manit udah sama juga ya hanya bisa dibilang ya cukup banget juga dan disini enggak ada apa-apa ya Nah jadi depan disini emang di gamenya itu kita enggak diberi ke bebas maksudnya enggak dibatasi seberapa jauh ya jadi kita bebas sejauh apapunnya yang terpenting itu titik utamanya tetap disana ya maupun seberapa jauh ya tetap kita tetap kayak gini aja kita dan tuh disini supaya ini simbalinanya Mbak orang Indonesia juga pada pada apa aduh Bang susah ngomongnya Bang ah oke Bang jadi untuk yang pertama ini kita menjelajahi seberapa jauh dan ada apakah disini ternyata emang enggak ada apa-apa ya ini cuman kekosongan doang ya cuman hampaan kayak ya hati kalian yang enggak punya pacar gitu kosong hampa gampang enggak bro sama gua juga enggak punya masih jomblo ya Oke guys nah sekarang kita langsung saja ke bagian secret duanya ya dan oke nah ini nih ya saya ada dua pilihan sih Oke kita pilih yang ke kanan dulu ya mungkin kalau ke kanan disini enggak ada apa-apa karena terbatas kalau disini pasti jurang sih ya dan ya benar pendugaan gue ya guys dan sini oke di sini ada batasan gimana game ini berani ya jadi nggak bisa nih yang ke kanan nggak bisa ya Oke kita lanjut ke bagian belakang jadi untuk bagian sini kayaknya udah nggak bisa kalau nggak pakai tools dan untuk yang ke belakang jalan belakang kayak kita coba ya Nah ini 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 nih nggak ini gue udah cukup pakai lumayan udah cukup juga nah 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 ini oke jadi untuk kebelakangnya terlihat rencana aja Wow oke jadi kebelakangnya emang ada jalan tapi gue enggak tahu ini seberapa aja Oke kita selidiki terus ya seberapa jauh ini jalan ya mungkin ada story-nya apa gue juga enggak tahu nih oke kecapnya dan untuk game ini enggak ada mapnya disini cuma ada teman-teman lanjutin lanjutin wah gila ini Dread out ternyata developernya ini cuma enggak cuman ngasih apa terain atau dataran yang dibatas kayak gitu tapi ini ada batasnya Oke kita coba sampai ke ujung ya kita lihat seberapa jauh ini jalan dan mentok sampai mana nih guys dan oh iya kalau di di cutscene yang pertama ya setelah tadi yang gue skip ya Oh iya kesekit tadi ya oke nggak apa-apa mungkin nanti gue jelasin aja sampai jalan nah jadi pasti cutscene ini kalian bisa kan disini ada jalan emang berjalannya tuh mereka di jalan ini memang agak lama juga dan ya panjang sih kalau dari kasih itu ada sekitar berapa film oke dan mungkin kalau kelamaan gue bakal skip ya sampai ke ujungnya nanti kita ada gimana atau mungkin wepat cepat aja karena kalau mungkin di skip nanti kalian bakal gak tau ada apa aja sih mungkin nggak cepat aja oke guys ini jadi ada fakta menariknya ya nah ini fakta menariknya nih nih jadi kalau kita udah jauh sampai mana pokoknya kalau kita sampai jauh itu balik lagi ini kamera kalau kita arah ke bagian jalan mobil tadi langsung jadi kayak gini ya jadi ini enggak ada orangnya atau entah emang ini sistemnya kah yang harus begini tapi kalau kayak gini kayaknya kayak ada sebuah tembok yang menghalangi ya jadi kamu langsung langsung apa ya mandek bahasa Inggrisnya apa ya Mepet lah kayak gitu oke menarik ini fakta menarik saat itu oke jadi kayak gitu dan ini belum sampai wujud ya masih wah kayaknya masih lama ya kita bercepat lagi selamat menikmati oke jadi wah kayaknya ini gue gak tau ini developernya emang membuat jalannya emang penyang banget karena kalau kita 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 ini ngelope nih nih kalau gue balik lagi kayaknya kayaknya sih bakal joklat lagi tapi kalau misalkan ini sistemnya ngelope kalau sistemnya ngelope sih harusnya apa ya Mereka kalau sistemnya itu dilupi jadi agak susah juga sih Oke nah oke 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 jadi kita ngeliat ada glitch ya glitch di jalan ini jadi jadi kayaknya ini ada batas apa ya ini batas script di dalam game ini nah yang maksud gue tadi ini mungkin antara loop atau enggak tapi kalau misalkan kita balik lagi oke kita masih coba lurus dulu beberapa menit lagi ya selama masih tangan lebih kuat jadi kita masih coba lanjut ya lurus oke oke guys jadi sudah sekitar 15 menit belum ya ini gue jalan lurus terus kayaknya kita langsung balik lagi aja nah ini yang uniknya nih ini jadi kita kayak fps ya tapi masih ketinggian kameranya jadi ini kayak perletakannya itu datang kepalanya sih oke kita coba baik lagi jadi gue kayak main game apa ini gak ada orangnya bro oke ini kita coba baik lagi dan kayaknya gila bro ini kayaknya emang gue udah jalan jauh dan ini sistemnya nggak sistemnya lu sih harusnya nggak terlalu jauh ya ada beberapa ya benerlah juga sih cuma beberapa film ya ini enggak sistemnya guys jadi oke guys ini enggak ini mungkin untuk script yang ini buat kalian yang punya tools mungkin kalian bisa coba sendiri ya dan ini kalau gue yang coba tanpa tools ini kayak gini jadi gak ada ujungnya bro mungkin kalau yang pakai tools saya bisa lebih cepat ya dan tau ujungnya itu apa sih oke next kita ke berikutnya dan oke nah untung aja guys aduh gue sempet tegakan sih gue tabletnya kalau di ujung jalan sana gue gila itu enggak bujuh kali gue jalan yang sampai kesini ya dan ini sebenarnya kayak ini sih bukan secretnya kayak ini tuh kayak DLCnya nah jadi bisa ganti kostumnya entah sih kalau yang untuk versi pertama gue gak tahu ya kalau oke masih banyak kostumnya oke kita coba lagi waduh bahaya kali ini simbol terlalu seksual ya aduh tapi oke mungkin untuk part yang ini gue selesaiin disini jangan lupa ya untuk next part kita akan lanjut di bagian rumah bro bukan rumah sih tapi kayak sekolah ya dan disana ya kalian naik aja nanti di next part ya jadi sekian dulu dari gue sekarang ya di part 1 ini terimakasih buat kalian yang udah berkunjung di dash sw ini oke thank you segitu aja ya dan see you terimakasih buat kalian terimakasih buat kalian